Intro Hai semua balik lagi sama Jowans Media Sade adalah salah satu dusun di desa Rembitan, Pujud Lombok Tengah, dusun ini dikenal sebagai dusun yang mempertahankan adat suku Sasak suku Sasak Sade sudah terkenal di kalangan wisatawan yang datang ke Lombok Dinas Pariwisata setempat menjadikan Sade sebagai desa wisata karena keunikan desa Sade dan suku Sasak yang menjadi penghuninya meski terletak persis di samping Jalan Raya Aspal Nanmulus penduduk desa Sade di Rembitan Lombok Tengah masih berpegang teguh menjaga keaslian desa dapat dikatakan, Sade adalah cerminan suku asli Sasak Lombok walaupun listrik dan program-program nasional pemberdayaan masyarakat PNPM dari pemerintah sudah masuk ke sana desa Sade masih menampilkan suasana perkampungan asli pribumi Lombok hal itu dapat dilihat dari bangunan rumah yang terkesan sangat tradisional atapnya dari ijuk, kuda-kuda atapnya memakai bambu tanpa paku tembok dari anyaman bambu, dan langsung beralaskan tanah orang Sasak Sade menamakan bangunan itu balai terdapat delapan balai yaitu balai tani, jajar sekenam, bonter, belek, berugak, tajuk dan bencingah balai-balai itu dibedakan berdasarkan fungsinya ada 150 kepala keluarga di Sade, dulu, penduduknya banyak yang menganut Islam waktu telu hanya 3 kali sholat dalam sehari, tapi sekarang, banyak penduduk Sade sudah meninggalkan waktu telu dan memeluk Islam sepenuhnya uniknya, warga desa punya kebiasaan khas yaitu mengepel lantai menggunakan kotoran kerbau zaman dahulu ketika belum ada plaster semen, orang Sasak Sade mengoleskan kotoran kerbau di alas rumah sekarang, sebagian dari kami sudah bikin plaster semen dulu, baru kemudian diolesi kotoran kerbau, konon dengan cara begitu lantai rumah dipercaya lebih hangat dan dijauhi nyamuk bayangkan saja, kotoran itu tidak dicampur apapun kecuali sedikit air selamat menikmati Terima kasih.